Saya berharap ini harus dilakukan apa? Untuk meningkatkan kinerja pegawai kerja sosial yang terdiri dari pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kemasyarakatan, tagana dan relawan kemasyarakatan lainnya, pemerintah Kabupaten Bangka melakukan evaluasi. Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman berharap pegawai kerja sosial dapat membantu masyarakat dengan sebaik mungkin. Para relawan merupakan perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat. Melalui para relawan, pemerintah dapat mengetahui kondisi masyarakat secara nyata, sehingga jika ada masyarakat yang memerlukan bantuan dapat segera ditangani. Saya menyampaikan bahwa mereka ini bagi kami, Bangka Tengah adalah penting. Kenapa? Karena dari mereka ini adalah sumber kami tahu kondisi masyarakat penyal diantaranya. Jadi saya perhatian betul dengan mereka untuk bisa membantu kami mengetahui keadaan masyarakat, mengetahui kondisi masyarakat. Dan saya pertemukan ini, saya harap 3 bulan sekali, ini akan kita dapat evaluasi tentang kondisi mereka. Ya, impu-impu apa yang kita dapatkan inilah yang nanti akan kita perbaiki untuk evaluasi. Ya, Alhamdulillah, mereka berharap semangat untuk bersama-sama dengan Bangka Tengah membantu masyarakat. Mereka ini kan menjadi lidah kami juga, tangan kami untuk menyampaikan kepada masyarakat apa yang harus kita lakukan, membantu, terutama keuntungan keuntungan masyarakat ya. Ya, kita berusaha akan memberikan fasilitas ya, semampu kita dengan kondisi kita saat ini, kita dukung mereka, kita berikan kemampuan, kemampuan kita untuk memberikan insentif kepada mereka, terus memberikan dukungan, semangat kepada mereka untuk dapat membantu masyarakat. Selain mengevaluasi kinerja, pemerintah juga menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Pemerintah berjanji akan meningkatkan fasilitas untuk para relawan, sehingga dapat bekerja lebih maksimal. Doni melaporkan dari Bangka Tengah.